Gelubang energi yang dipancarkan dari beliau ini tidak bisa dikuraikan atau tidak bisa dibikin struktur gitu loh, struktur ilmiah, dijabarkan dan dicari-cari mana daritnya, mana hadisnya nggak bisa Ya sudah begitu bisa kita rasakan saja manfaatnya Saya mengenal Gus Puat Planet sudah 10 tahun yang lalu Nah pada saat itu dalam istilah Jawa itu kan ada semacam sebutan terah Terah itu berarti dari mbah kita ini, mbah kita punya saudara kemudian ini keturunannya diruntut ya satu persatu siapa ininya dan seterusnya artinya masih satu keturunan Ternyata sudah aktif mengikuti pengajian beliau, Gus Puat Semenjak beliau masih mengajar di sekolah menangah pertama yang ada di Kecamatan Sabtu Sari Tepatnya di SMP 1 SMP 1 Sabtu Sari Sebenarnya saya sudah mendengar Mendengar Gus Puat ini Banyak Yang mengikuti dan sudah rutin melakukan pengajian-pengajian Baik itu di Sabtu Sari Maupun di kediaman beliau di Bantul Kalau tidak salah saat itu belum berdiri tuh Pondok Santren Prototul Fatika itu belum berdiri ya Ini masih Karena beliau kan juga masih mengajar Saya memang sudah di Apa namanya Dikasih tahu oleh saudara Untuk ikut pengajian tersebut Namun karena Ya saat itu saya masih dalam Pengembaraan Saya tidak Ikut juga Nanti saya cuma dengar-dengar aja Dan tidak mengikuti pengajian beliau Pada tahun 2010 Saya lupa bulannya Saat itu saya Mengalami Degradasi dalam kehidupan saya Mengalami kebangkutan Di usaha saya Yang sudah saya rintis Kurang lebih 5 tahun Saat itu Saya mengalami Depresi yang berat Sudah usaha hancur Saya menanggung hutang Saat itu Saya masih ingat banget ya Itu kurang lebih Hampir 9,8 juta Itu Total hutang semuanya Yang harus saya Beban hutang lah Yang harus saya Bayar Akhirnya saya jual semua Kendaraan Ada tanah juga Ada rumah itu Habis semua Kemudian saya pulang kampung Di saat Saat Masa transisi Dari Yang biasa kita Kerja Tiap hari Melakukan aktivitas ekonomi Kemudian Jadi Tidak punya uang Sama sekali Dan disitulah Saya makin Terburuk Ya Gimana ya Kalau sampai gila sih Enggak Atau sampai Mau bunuh diri juga Enggak Hanya saja Saya Ya kehilangan 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 semangat Semangat hidup Harus dari mulai Harus Mulai dari mana lagi Kehidupannya Saya tata Karena yang pasti Ya Disini yang terpukul sekali Selain saya Selain saya juga Keluarga saya Terutama istri saya Karena anak saya masih kecil Enggak tahu gimana Di satu malam Di satu hari itu Saya Kalau tidak salah Saya di Jakarta ya Itu saya mimpi 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 Saya sepertinya Masuk dalam Dalam Area Dimana Pintu masuknya itu Atau pintu gerbangnya itu Itu Persis banget Dengan gerbang Pondok pesantren Rodotun Fatega Jadi pintu gerbangnya itu Di dalam mimpi itu Sama sekali Sama banget Masuk Kemudian Waktu itu Kita jedaikan dulu Ya Ada yang orang gak jelas Tunggu dia Pergi keluar Baru terusin lagi untuk Nah sudah Orang udah pergi Saya lanjutkan Jadi di mimpi itu Pintu gerbangnya Pintu gerbang Masuk itu Persis sekali Dengan Pondok pesantren Rodotun Fatiha ini Sebelah kanan itu ada Saung Atau ada Gasebo Terus ada Berjajar itu Motor trail Nah Kemudian sebelah kiri Itu ada Pendoko Rumah Rumah Limasan ya Dan disitu Banyak sekali Terlihat Di mimpi saya itu Ada lukisan Surrealis Tapi ada nuansa Kaligrafinya Nah Waktu berlalu Kemudian Saya pulang Ke Monosari Saya berkunjung Ke ibu saya Dan Saya Saat itu Emang sudah Sudah Ditinggal oleh Ayah saya Kakeknya saya Sudah meninggal juga Dan ibu Mama ya Sebutannya Itu Sendirian di rumah Tepatnya di Desa Karang Jertis Sabtosari Nah Saya juga Bertanya pada Ibu saya Saudara-saudara Yang di Kepek itu Kepek Sabtosari itu Apakah Sudah Apakah masih Ada pengajian Guspuat itu Saya tanya Itu ke ibu saya Dan ibu saya Menjawab Masih Nah entah bagaimana Adik saya yang Bungso ini Dapet suami Santrinya Pak Giai Dan akhirnya Berlanjut Kepada Saya Disarankan untuk Nyantri dululah Atau Pak Giai Supaya Barangkali Problema yang Dihadapi Dihadapi saya itu Bisa terurai Sedikit demi sedikit Akhirnya bisa Memulai lagi Kehidupan yang baru Entah Jadi berat Suasa lagi Atau bekerja Nah singkatnya Saya langsung ke Pesantren Pak Giai Sore hari Kalau gak sama Waktu itu ya Gak menjelang mari Nah Pas memasuki area Pesantren Rodotul Fatihah itu Saya sangat Terkejut sekali Kenapa Tempat ini bisa Sama seperti Dalam mimpi saya Dari Jalannya Pindu gerbangnya Kemudian Gasebu Yang ada disitu Ada Berjejer Mototrail Kemudian ada Rumah Limasan Ada lukisannya Ada Pohon Talok ya Kalau gak salah Saya sangat Terdusali Kenapa Kenapa mimpi Mimpi saya Sudah lama itu Tempatnya Ternyata ada Disini Nah itu Yang Saya sangat Masya Allah Akhirnya Saya mematapkan diri Untuk Nyantri Kepada Pak Fiyah Ya disitu Saya terus Terang aja Tidak Terus ngaji Sholat Tidak Emang dari dulu Sholat saya gak bener Apalagi ngaji Pokoknya Saya bagaimana Menenangkan diri Untuk Untuk apa Membersihkan lah Saya yakin sekali Tempat itu Menurut saya Saya punya Keyakinan Saya bisa bersih Dengan Hal-hal yang dulu Pernah lakukan Dengan Banyak hal Yang itu Tidak baik lah Akhirnya ketemu Pak Giyahi Nah Waktu itu Pak Giyahi masih Masih gondrong ya Masih rambutnya panjang lah Dan Aura senimannya itu Lebih kuat Daripada Sekarang ini Dulu ya Itu pendapat saya kan Jadi aura Senimannya itu Masih kuat sekali Di Pak Giyahi Daripada Saya melihat Daripada Mungkin menurut banyak orang Beliau adalah Tapi saya Saya lebih 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 melihat Gus Puat ini Seniman Kenapa demikian Karena Saya punya latar belakang Sebelum Dijrah di dunia Bisnis itu Saya Sempet Nyeniman lah Di Maliboro Dengan komunitas Anak-anak Isi Anak Asrafi Nah Setelah Ngobrol dengan Pak Giyahi Saya utarakan Persoalan saya Terus Pak Giyahi Memberikan solusi Enggak Itu yang saya seneng Dari Pak Giyahi itu Terus Bukan terus langsung Sok Ini begini enggak Pak Giyahi mah Hanya ngomong singkat Waktu itu Kalau enggak salah Sebentar Mas ya Saya Tak melayani Tamu-tamu dulu Masalah mas Yang Utarakan tadi Saya mengerti Insya Allah Nanti akan beres Cuman itu aja Nggak ngomong Macem-macem Terus Bertahu siang Enggak Singkat aja Begitu Kemudian Habis itu Saya enggak ketemu lagi Kemudian saya Ya sebentar Mondo disitu Kalau enggak salah Enggak ada seminggu ya Nah Saya lebih banyak Berbincang dengan Putra beliau Gu Samo itu Sering ngobrol Dan ada beberapa Sandri yang Lain juga Yang dari Kalau enggak salah Dari mana ya Dari Dari tegal Problemnya sama Depresi juga Nah Setelah saya Mengikuti pengajiannya Rutin ya Pengajian Yang sekarang masih Jalan terus ini Di Pondor Pesanren Rodotur Perhatikan ini Lambat Laun Lambat laun Persoalan saya Itu Terselesaikan Utang yang Segeduh banyak Terbayar semua Entah dari mana Saya juga Bingung Tapi intinya Terbayar Ya meskipun Harus memang Saya buang Semua Aset-aset Ketika saya Usaha Sebelumnya itu Saya Bisin semua Untuk Membair hutang Yang menurut Hitungan saya itu Enggak pas Tapi Alhamdulillah Lunas Nah Setelah itu Saya akhirnya Rutin Mengikuti Pengajian beliau Dan Yang Yang saya Rasakan Sampai Nanti Tempat Pesanren Rodotur Patrika itu Tidak akan Hilang Dalam hati saya Itu Melekat terus Di Hati Sanubari Saya Nah disini Saya tidak Berarti Mengkutuskan Pak Kiyai Tidak Mendewa-dewakan Pak Kiyai Tapi Lebih kepada Gelombang Energi Yang dipancarkan Dari beliau ini Itu Kemisri Dengan Apa yang Saya rasakan Ketika Setiap kali Ada masalah Setiap kali Ada masalah Saya ingat beliau Kemudian Saya hanya Membaca Salawat Nabi Itu Gak tahu Gimana Ya Kembali Kita kembali Tenang Kita akhirnya Bisa Bisa Mengikhlaskan Apa-apa Yang itu Memang Sudah Kita pikirkan Sudah Kita Lakukan Tapi Tidak Tersapai Kita ikhlaskan Kita tawakal Dan Lebih Membentuk Pribadi Membentuk Pikiran Membentuk Hati Itu Selalu Tawakal Selalu Confident Setiap kali Ada masalah Selalu Confident Selalu Confident Tidak Tiba-tiba Langsung Berkecamu Di pikiran Kita itu Terlalu Terburu-buru Tapi Lebih tenang Lebih soft Menghadapi masalah Apapun Dengan Membaca Sering Bersolawat Gimanapun Kapanpun Kecuali tempat-tempat Yang memang tidak Direkomendasi Untuk Kita Bersolawat Nah Ini yang 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 Sebetulnya Paling penting Dalam Pembicaraan Saya ini Adalah Kita ketahui Semua Kita ketahui Semua kan Gus Puat Plaret Hari ini Dengan Berbagai macam Aktivitasnya Selain Pengasuh Pondok Sandren Rodolfo Fatiqah Juga Berkesemian Melukis Bermusik Sambil juga Sering Memberikan Ulasan-ulasan Tentang Politik Dan lain-lain Kalau saya Melihatnya Ya Itu tidak Terus Melunturkan Saya untuk Tidak Lagi Mengikuti Beliau Ya Seperti Katalah Saya Anggap Orang tua Beliau Saya Anggap Orang tua Jadi Ya Dengan Segala macam Plus minusnya Beliau Saya Tidak Tidak Melihat Atau Gimana ya Saya Tidak Terus Panatik Dengan Beliau Dengan Buskuat Saya Tidak Seperti itu Seperti Orang tua Beliau Saya Anggap Sebagai Orang tua Saya Jadi Ya Ada Hubungan Naik Turun Itu Wajar-wajar Saja Artinya Mengalir Secara Organik Kelemahan Beliau Kelebihan Beliau Itu Saya Lihat Sebagai Sebuah Layaknya Seorang Orang tua Orang tua Kandung Di baratkan Seperti itu Kalau kita Melihat orang tua Kan Bagaimanapun Juga Kekurangan Dan kelebihan Itulah orang tua Kita Tetap Harus Kita hormati Itu Saja Jadi Soal Muswat Tidak Tidak Apa namanya Tidak 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 Pantas Menjadi Ulama Tidak 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 cocok Kalau dipanggil Kiai Dengan Penampilan beliau Yang seperti itu Dengan Aktivitas beliau Yang seperti itu Itu Buat saya Tidak 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 Semua orang Mau Seperti apa Pro Contra itu Sanggap Biasa Saja Yaitu Sah-sahaja Karena Kehidupan ini Kan selalu Kontradiktif Ada siang Ada malam Ada hujan Ada kemarau Seperti itu Saja Jadi Sekali lagi Saya Dengan beliau Gus Buat Klient ini Saya pribadi Tidak ada Panatis Disini Karena Saya melihatnya Bukan lagi Hanya Beliau itu Hanya coach Di bidang agama Atau hanya Dibarang sebagai Ustaz lah Hanya guru Bukan Sudah Lebih dari Sekedar guru Dan Semenjak Bergabung dengan Beliau Itu tadi Gelombang Energi yang Dipancarkan Dari beliau ini Menurut saya Itu selalu Memberikan Pencerahan Kemanfaatan Atau Kebaikan Yang ini Tidak bisa Diurai Secara ilmiah Atau Menggunakan Bahasa Akademis Menggunakan Bahasa Bahasa Apa namanya Seperti Menggunakan Dalil Menggunakan Hadis Ini hadisnya Mana Ini dalilnya Apa enggak Enggak ada Memang tidak ada Gelombang energi Yang dipancarkan Dari beliau ini Tidak bisa Dipuraikan Atau Tidak bisa Dibikin Struktur Struktur ilmiah Dijabarkan Dijabarkan Dan dicari-cari Mana dalilnya Mana hadisnya Enggak bisa Ya sudah begitu Bisa kita rasakan Manfaatnya Karena menurut saya Sebaik-baiknya Manusia Itu adalah Manusia yang Bermanfaat Untuk Sekitarnya Bermanfaatnya Bermanfaatnya Dan Bermanfaatnya Bermanfaatnya Terima kasih.